Terus terang saja, saya kagum sama saudara yang setia mendengar perbahasa Sampai Session Baru rumah. Luar biasa. Hari ini terakhir, malam ini terakhir. Jadi besok kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Dengan harapan satu, bahwa saudara bisa menemukan new wisdom dalam kehidupan saudara. Kalau misalnya rutin-rutin yang biasa-biasa habit-habitnya gak bagus itu kita coba hilangkan kalau kita minta Tuhan isi dengan new things in our life supaya new. Setiap hari berkat Tuhan itu baru, itu kita punya bicara. Tapi masalahnya kadang-kadang sesudah setiap hari kita masih ada orphanage yang di rumah yang kita tidak berani buang. Jadi kadang-kadang kalau mau review, itu yang full of furniture, yang sudah lama, yang sudah tidak jadi sampah, trash itu buang. Ada tamu yang datang, tiba-tiba datang dibuka pintu. Wah ada orang tamu gak ngomong ini, boleh? Tunggu ya, tunggu 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 tunggu. Lari ke living room, living roomnya di kursi. Wah kursi rapi. Terus di sana, sebentar dia bilang, saya boleh gak ke kitchen. Oh tunggu tunggu sentar-sentar, bersihin kitchen semua. Bersih semua, masukin ke kurset gitu. Dia bilang, saya mau ke kitchen boleh gak? Wah, saya banget lihat kitchen yang bersih, saya mau ke kurset. Jangan buang kurset, kembali ke living room. Silahkan hidup. Nah Tuhan Yesus kalau kita dapat ke hari kita, itu dia lihat, wah depan sudah bersih. Oke, saya tinggal di sana. Saya mau ketik di dalam lagi. Tuhan, jangan buang, ini masih gak bisa dibuka. Enggak, saya mau masuk, itu masalahnya di sana. Itu banyak, itu mati di sana, harus dibersihin, baunya keluar semua. Anyway, renew our spirit. Mudah-mudahan kita pikir Tuhan, saya diberikan pencerahan. Terima kasih Tuhan menolong, kita mau renew. Nah, session yang kelima ini, roh hikmat dan wahyu. Empat doa daripada Paulus. Empat doa daripada Paulus. Oke, bisa aja kan? Belum, sementara emas, belum bisa. Oke, tolong aja nanti, bisa di sini. Oke, good. 15, 16, 17, 18, dan 19, rakyat 21. Saya baca aja dulu ya. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, dan tentang kasihmu terhadap orang-orang kudus, ini jemaat di Ephesus. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doa Tuhan. Ada empat doa yang Paulus minta Tuhan terjadi di jemaat di Ephesus. Yang pertama, meminta kepada Tuhan, kepada Allah Tuhan kita, Yesus Yesus, yaitu Bapak yang mulia, supaya Ia memberi kepadamu roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. I pray, keep asking God, glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so you can know him better. Begitu, itu yang pertama. Yang kedua, 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Itu yang kedua. Supaya mata hati ini can see. Ternyata di hati kita itu ada mata yang membuat kita bisa berkata, oh, I see. Saya mengerti. Itu yang kedua. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Itu doa yang ketiga. Doa yang keempat, ayat 19. Kalau ada. Sampai saya baca di sini, sudah nanti lihat di atas. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membatikan dia dari atas orang-orang mati. Dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kuasa dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja. Melainkan juga di dunia yang akan datang. Kuasa yang diberikan kepada kita bukan hanya supaya kita menang melawan tantangan di dunia ini saja. Tapi juga kita akan menjadi pemenang bersama Kristus di dunia yang akan datang. Saya lihat foto di depan ini misalnya. Lalu saya melihat foto di depan itu saya interpretasi. Saya tidak tanya kepada para orang koptik atau para orang koptik. Ini maksudnya apa? Interpretasi. Kristus memerintah. Kita akan memerintah bersama dengan Kristus. Itu yang saya dapatkan interpretasi di sini. Lalu saya melihat ke atas ini salib. Bukan bintang. Saya pikir bintang. Lalu saya lihat, oh ini tanda salib. Dan di bawah pasti ada meja perjamuan. Kalau sudah kalian lihat arsitek yang modal ini pasti ada desain yang ada maksudnya. Nah, gereja koptik, Islam Orthodox, gereja katholik. Itu di atas selalu ada meja perjamuan. Samping jalan-jalan penutup di pomo. Meja perjamuannya turun ke bawah. Begitu. Yang lain, minta. Kenapa korban? Yang ajar harus begitu. Jadi di pomo, sudah lihat. Kalau di perjamu di pomo, ada meja perjamuannya ada di bawah. Doing that is a reference of me. Oke, perjamuannya di bawah. Tapi pengajaran di atas. Sudah masuk ke satu gereja lagi, lihat dulu. Kok ada kolam di tengah-tengah di atas. Oh, gereja bakis. Begitu kan? Nah, gereja bakis kita, kita itu gereja baik. Pengkorbannya di atas, di bawahnya itu kolam. Jadi kalau misalnya ada bakisan, yang korban pindah ke bawah, dibuka, jadi kolam bakisan. Tapi untung, saya suka memakai kolam bakisan ini sebagai ilustrasi. Saya mengatakan, yang dibaktis di sini, itu seperti masuk ke putih mati. Wah, orang cahaya sekolah dengan putih mati, gak suka mereka ya. Tapi saya mengatakan, putih mati. Tapi bangkit lagi, dan tinggi mati-matian. Jadi, senat yang saseng makan itu, seperti putih mati, sudah buka, ini, kuburan masuknya. Masuk, tapi hidup baru bersama dengan Kristus. Mati bersama Kristus, lalu hidup bersama dengan Kristus lagi. Nah, ini dia selesai. Yesus-Visus memerintah bersama dengan orang-orang kudus di Akandana, dunia yang akan datang. Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Epresus. Dia sendiri orang Tarsus. Roman citizens, punya helenistic culture, Hebrew of Hebrew, Pharisee of Pharisee, backgroundnya Korat, Taurat. Dia murid, seorang guru namanya Gamaliel. Gamaliel punya title adalah The Glory of the Law. Gamaliel, Profesor Gamaliel, diberi title The Glory of the Law. Dan Paulus sendiri bisa bahasa Greek, bisa bahasa Hebrew, dia bisa banyak bahasa. Dan pengajaran otak dia itu seperti orang Greek, filosofi. Tradisi dia itu sangat-sangat Jules, orang Hebrew. Tetapi energi dia itu seperti orang Romawi. Nah, ada mengatakan kalau misalnya Gamaliel umat, kekuatan Paulus itu bisa menggantikan Gamaliel. Begitu hebat di dalam otak, pemikiran, kudusan-kudusan, dia yang luar biasa. Di Ephesus, ada satu kuil untuk menyembah Dewi namanya Diana. Nah, Kus-Kus ada lagu namanya Diana, Diana itu kan. Kalau sudah dengar, Diana jangan bikin Kus-Kus. Pikir ini Dewanya, Dewinya di Ephesus. Yang berdatangan mau banyak. Itu pengujan berhala itu selalu begitu. Kalau saudara pergi ke tenteng, pergi kemana-mana, itu harus beli barang. Itu mahal sekali. Saudara tahu, kalau orang mati di New York itu, kalau sudah beli, alat-alat supaya mendampingkan orang mati, saudara kaget harganya. Mobil palsu, itu 800 dolar, 800 dolar. Iphone palsu, itu bisa 400 dolar. Palsu ini, pakai plastik. Mereka beli begitu mahal, untuk mendampingkan orang mati, masuk ke turunan. Sudah mati, masih di tibu. Kasih-sih. Itu model-model berat. Nah, Dewi Diana, yang punya kuil di Ephesus, itu orang datang, bawa uang. Ada orang Kristen, tapi tidak berhasil mendobrak kepercayaan Dewi Diana. Sampai Paulus datang, memulai gereja, ribut kuilnya. Karena uangnya kosong. Orang-orang banyak jadi orang Kristen. Sampai tahun 222, Temple Diana dihancurkan, sampai sekarang tidak ada. Habis. Kena pemikiran Paulus, argumentan Paulus dan pelayanan daripada Paulus. Itu kekuatan Tuhan. Melalui Paulus, mengincili di kota Ephesus, sampai Ephesus, orang-orang menjadi anak-anak Tuhan, berhasil, dewasa, waktu Paulus mengenangkan Ephesus, dia mengatakan, hati saya bersyukur kalau pikir kamu. Kalau saya, Paulus mengatakan kalau pikir Korintus, hati saya susah sekali. Karena di dalam Korintus, banyak sekali masak. Pacaran palsu ada di Korintus. Hidup, hidup orang-orang di sana luar biasa. Satu setengah tahun, saya mengajak Korintus, kalau saya pindah ke Ephesus, sampai di Ephesus, saya mendengar, Korintus hancur. Saya tulis surat yang pertama, ada dikutus, tulis surat yang kedua, ada beberapa surat, surat di Korintus, ada dua yang tercatat, ada beberapa lain yang hilang. Tulis lagi, tulis lagi, sedih hatinya. Tapi waktu Paulus mengenang akan Ephesus, mendengar tentang imanmu, dalam Tuhan Yesus, dan tentang kasihmu, kepada semua orang kudus, aku tidak bisa berhenti, untuk mengucap syukur pada kamu. Senantiasa aku ingat kamu, aku bersyukur. Aduh, terima kasih Tuhan. Ingat kamu lagi, aduh Tuhan, terima kasih. Iman mereka kau kuatkan. Terima kasih. Terima kasih. Apa doa Paulus yang berpahamah? Doa Paulus pertama, memberi kepadamu, roh hikmat, dan wahyu, untuk mengenal dia, dengan benar. J.I. Packer, bisa gak? Ini saya rasanya kecil. J.I. Packer ini mengatakan, beberapa hal disini, di Purseman. Ini dia. Ada lima hal, di Knowing God, yang mengatakan, God has spoken to me. Tuhan telah berbicara kepada manusia, dan Alkitab adalah, firmannya, dan cukup jelas, untuk kita bisa mengenal Tuhan yang benar. Itu cukup. Yang diberikan kepada kita, untuk membuat kita, bijaksana, atau mempunyai jimat, dalam memilih keselamatan. yang kedua, yang kedua, Tuhan adalah Raja, atas dunia citaannya. Dia melakukan segala sesuatu, untuk kemuliaannya dia sendiri. Saudara melihat, alam senesara. Saudara harus melihat, di balik alam senesara, siapa yang menciptakan. Saudara suka, dengar konsepnya. Saya dulu kalau ada kesempatan, saya suka dengar konser, orkestra, atau permainan piano, dan sebagainya. Waktu saya di New York, Pak Tong datang, kotbah di gereja, di sana. Biasanya Pak Setung Tong, tidak suka, kerja-gerja kita. Tapi kebetulan, gereja itu, umurnya 35 tahun, Pak Tong lewat, saya tanya, Pak Tong bisa gak? Kalau datang, kotbah. Pak Tong bilang, kapan? Terserah Pak Tong, Pak Tong lewat, kita undang. Oke, dia lalu menikah, kalau September lagi. Jadi September, dia datang, kotbah 3x, dia dari Jumlah, full penuh. Nah, Yayaling ikut, Yayaling ikut, lalu dia mengatakan, Pak Sirelia, Langlang mau konser, saya mau undang, saya kasih tiket. Oh, really? Oke. Lalu, lalu, setelah tiket saya datang. Saya dengan istri, saya pergi ke Kanak Ivo, nonton. Langlang main, hanya kira-kira berapa baris. Gereja kita ada beberapa yang mau ikut, di belakang, di jauh. Mereka sudah bingung, Pak Sirelia, how can you get this tickets? Yayaling, the conductor, give it to you. Oke, saya dengar, sesudah dengar, tegur tangan, wow, sampai, sampai, berapa menit, tengah duduk, langlang, dan Yayaling. Nah, saya mau tanya saudara, waktu saudara melihat konser yang begitu besar, yang begitu indah, pemusingan begitu agung, saudara duduk dengan, biasanya mencang. pemain dong, itu konsep kita. Pemain, Pak Yahya, ring, langlang. Berapa orang, yang mencubu tangan, tujokovki, atau itu, berapa orang? Tidak tanya, mungkin ada. sesudah dengar konser, biar hal yang lain, dan langlang main, cekovki, konser to nabungan, wah, saya mencubu tangan cekovki, luar biasa cekovki, luar biasa, bisa buat harmoni, yang seperti itu, begitu, aransinannya, luar biasa. saya mau tanya, berapa orang, diantara mereka, yang mencubu tangan, tegut tangan kepada Tuhan, yang beri inspirasi, kepada cuaca, hampir tidak ada. Ada orang, yang mengatakan, wah, sesudah saya mendengar, mus yang begitu indah, dimana oleh, si, 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 set up tangan kepada Tuhan, yang memberikan, talenta, dan perseverance, kepada mereka, setelah mereka sukses, latihan, sebegitu banyak, glory, itu dengan luar. Tapi, bagi, J.F. Piper, God is Lord, and keep over his world, menampilkan, kesempurnaannya, untuk kemuliaannya sendiri, dalam semua yang dia lakukan, agar manusia dan mereka, dapat menyebabkan, menunjukkan dia. Ini J.F. Piper. Yang ketiga, beri J.F. Piper, knowing God, Allah, adalah juruselamat, aktif, dalam kasih yang berdaulat, melalui Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan, orang-orang percaya, dari rasa bersalah, dan kuasa dosa, mengadopsi mereka, sebagai anak-anaknya, dan memberkati mereka. God is Savior, utangannya says, and then He protects, memberi kita roh hikmat, dan wahyu, supaya kita bisa hidup, penuh dengan kemenangan, penuh dengan kelimpahan. Lalu yang keempat, yang saya senang, dia mengatakan, God is Triangle. Always Trinity, kita memulai kebahagiaan, dengan Trinity, atas nama, Bapak Putra Darah Kudus, kita memulai kebahagiaan ini, dan kita akhiri, dengan, Tosologi tadi pagi, yang ini Tosologi, Trinitas. Puji Allah, Bapak, puji kepada anaknya, dan puji kepada, setiap kali, sebenarnya ini, itu confessions, bahwa, kita percaya kepada Trinitas, orang Islam, tidak bisa percaya, itu hanya bisa diterima, dengan iman, dan kita tahu, bahwa, yang dilajarkan, anak kita, Trinitas itu, hanya diterima, dengan iman, dan cukup jelas, cukup lengkap. Yang kelima, kehidupan rohani, berarti, Godliness, means, trust, and obedience. Melalui iman, dan kataan, iman, dan ibadah, doa, dan puji-pujian, kerenan hati, dan pelayanan, hidup, harus lihat, dan dihayati, dengan terang, firman Tuhan. Ini, J.P. Hiker, mengatakan, di Knowing God, ini adalah, spirit of wisdom, revelations, orang tidak akan, tahu, rencana, dan kehendak, Tuhan, kalau Tuhan, tidak, reveal. Ada satu kota, di dalamnya, ada barang, saya tahu barang, saya tanya kepada, saudara-saudara, juga, ini barang, kebanyakan, bukan salah. Sampai, saya buka, di dalamnya, oh, saya keluarkan, ternyata, di dalamnya, adalah bola masker, oh, saudara, mematakan, I see, I understand, sudah di reveal, baru ada saya. Nasosian, spirit of wisdom, roh, di umat, itu di reveal kepada kita, oleh Yesus, oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak reveal kita, kita tidak mengerti, tidak tahu, dan kita tidak bisa beriman. Knowledge, itu, grasping the facts. Kita pengetahuan, untuk, mengerti, akan, bukti-bukti. Tapi, wisdom, adalah, mengerti, bukti-bukti ini, asalnya dari mana. Knowledge, kita, point to, facts about God. Tapi, wisdom, itu kita, know God, kalau knowledge itu, orang Islam, bisa punya knowledge, tentang Kristen, orang Buddha, bisa punya knowledge, untuk Kristen, orang-orang yang tidak berjaya, bisa belajar alkitab, lalu mengajarkan kitab ini, itu. Alkitab isinya, begini, begini, begini. Saya jelas, sekaligus saya bisa, menulis buku, tentang ke-kristenan, dari alkitab yang saya baca. Saya bisa ajarkan. Tapi, wisdom, adalah, saya, diterima, dan saya menerima, saya dikenal oleh Tuhan, dan saya mengenal Tuhan. It's not, I know about God, but I know God. Ini doa yang pertama, dari Paulus. Nah, doa yang kedua dari Paulus, adalah, supaya mata hatimu, terang. Mata hatimu, terang. Seluruh, kalau kita biasanya belajar, sekarang ini diajari, di modern world, adalah, untuk mengerti, itu kita dari, otak. Ya, untuk kita mengerti, harus analisa, itu otak. Evolusi, itu otak. Untuk bisa, sinkronisasi, pemikiran-pemikiran, dan sebagainya, itu dari otak. Nah, hati, itu tepat emosi. Begitu. Jadi, emosi kita, anger kita, love kita, itu kita muncul, dari dalam hati. Tetapi, jangan tunggu, in the old testament, hati itu adalah, tempat center, of knowledge. Hati kita, itu adalah, tempat center, of wisdom. Hati kita, itu tempat, untuk kita, understand. Jadi, kalau misalnya, dikulis, supaya, mata hatimu, terang. Itu berarti, hati saya, mengerti. bukan hanya, otak saya mengerti. Tapi, hati saya mengerti, hati saya percaya, hati saya, menerima. Waktu, saat, penginjilan, kepada orang, itu, kadang-kadang, sampai satu taraf, sampai satu taraf, kita harus mengatakan, bukannya, kamu tidak, bisa mengerti. Tapi, kamu, tidak mau. Begitu. Saya, beberapa bulannya lalu, kesempatan, menginjili, orang-orang yang mau datang, di University of Arlington, di Texas. Di Arlington. Jadi, tidak jauh dari beja. Mereka berbooth, ini orang-orang Kristen, beja-beja berbooth, lalu ada, tempat doa di sana. Lalu, just sit down there, mereka tahu, ini orang-orang Kristen, ada yang Kristen, ada yang non-Kristen, mau datang, mau argue boleh, mau berdoa boleh, mau masuk ke dalam, taruh, doa boleh. Saya duduk di sana, ada seorang yang datang, mulai argue dengan saya. Tentang ke Kristenan. Saya berusaha untuk menjelaskannya sekalian, tapi, tidak argue, argue terus. Oke, saya boleh doakan, doakan. Nah, besoknya, orang lain yang datang, lebih di sana orang India, teman gereja. Datang ke sana, bahaya itu penunjungan. Wah, argue lagi dengan orang India ya, menurut saya ini. Sama argumentasinya. Tidak mungkin beginilah, kalau saya ingin mengatakan demikian, evolusi, dan sebagainya, argument. Lalu dijelaskan, sama orang India, dengan Kristen lagi, dan Kristen lagi, tetap sama, kalau menunggu, gak mau terima. Lalu saya ngomong sama dia, rasanya, dia bukan, tidak bisa, menerima. Tapi, dia tidak tahu. Bedanya, argument dengan, otak, 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 oke, saya enggak, bisa. Tapi bukan, kalau masalah hati, berarti, dunia ini, rasanya pernah disakit, ada satu orang, namanya, om om, bukan om om, namanya siapa? Nah, pergi, berdiskusi dengan dia, sudah cukup lama, istrinya sudah percaya, lalu istri yang meninggal, lalu gini masih, tidak mempercaya, dari ITB, lalu dapatkan doktor lagi, di Amerika, lalu post-dok, dia itu lagi, wah, sangat itu yang tua, sesudah saya, kenal dia begitu, lama, tidak kelima, sudah setahun, terakhir, saya tunggu sama dia lagi, dia undang, malah dia yang undang, saya makan, di sana, lalu dia yang bayangin, semuanya dia yang, sesudah itu, saya kenal, 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 kenapa kau, tidak percaya, dia jawab, dulu, ada seorang Kristen, yang menyakitkan, keluarga saya, waktu dia jawab itu, selan, saya langsung tahu, oh, jadi masalahnya itu, dia tidak mau, mengirim, hatinya tidak, ada, sudah, jadi saya tahu, oke, bukannya, mau menginjiri santai, gimana pun, argumen dengan apapun caranya, metode apapun, dia tidak mau, dengan akman, betulnya, disakitkan, nah, kalau begitu, hanya satu, yaitu, Tuhan, akuni dia, supaya dia bisa, mengampuni, let go, let go, karena sakitnya dia itu, dia ingat, itu, mengisarakan dia, kadang-kadang, orang benci, yang dibenci tidak tahu, yang membenci, sengsara sendiri, sampai, amas kan, betul, seorang benci sama orang, yang dibenci tidak tahu, happy-happy saja, kita yang benci, yang setengah mati, nanggung, sampai berapa tahun, akhirnya ngomong sama dia, pada hari dulu, ngomong, saya minta maaf, sama kamu, kamu yang menanggung, bukan teruskan, kamu yang rugi, kan, ngomong saja, minta maaf, dulu saya, meninggung kamu, oke, saya minta maaf, 5 tahun yang lalu, ada kata-kata yang saya sedih lupa, ngomong apa-apa, pernah menyakitkan kamu, beres, nah, sosial mata hati kita, supaya diterangkan, mengerti akan hikmat, daripada Allah, ada suara yang menulis, satu, novel, yang bernama, country of blind, saya tidak tahu, sebenarnya, kenapa, itu country of blind, lucu sekali, tapi mengilustrasikan hal ini, cocok sekali, ini, ini, fiction, ada suara yang menulis, entah bagaimana, di tempatnya, Ecuador itu jatuh dari, gunung, lalu, ke lembah, lalu dia merasakan, kok aneh, ini, di lembah ini, ada satu kelompok masyarakat, yang rumahnya, tidak ada cedela, kok aneh, lalu dia jalan-jalan di sana, dia melihat, loh, ini orang semua, di daerah sini, putas semua, gak bisa lihat, pantes, rumahnya tidak ada cedela, lalu dia mengatakan, saya, dari kota besar, ada satu kota yang luar biasa, di tempat itu, orang-orang yang kita mengatakan, ini, Nunes ini, menelibu kita semua, ini agak penelibu, gak bisa, ini penelibu, ngomong, ya bisa, saya tidak percaya, dia bisa, lalu, dia mengatakan, ada, ini adalah begini, ada suara, deskripsi semua, dia mengatakan, orang ini rasanya, sakit gila, lalu Nunes, ceritanya, jatuh cinta, sama satu orang, yang, anaknya daripada, satu orang, itu jatuh cinta, lalu dari, cerita ini, dia mengatakan, ternyata, tulombong ini, dulu melarikan diri, dari Spanish, lari ke gunung, lalu terjadi ke empat bumi, sampai seluruh, dataran itu tertutup, tidak ada jalan keluar lagi, lalu ada penyakit, yang mengingat ke satu orang, lalu orang itu, menular ke orang lain, sampai ke turunan, beberapa lama-lama, yang terakhir, yang bisa, pun menjadi putar, bagaimana, semuanya putar, lalu dikolong sama lama, lama itu, binatang, untuk susunya, cocok tanam, lalu mereka, mengembangkan, sistem yang, tidak perlu lagi, dengan mata, tapi hidup dengan baik, begitu, jadi Nunes ini, waktu di SJ, tentang ada kota yang sadi itu, ada kota besar yang tidak, ada di sana pergolongan, orang-orang mengatakan, Nunes, kamu mungkin pikirannya sudah, nilai-nilai, bagaimana, kalau kita operasi mata kamu, supaya mata kamu menjadi, krisis, karena Nunes cinta, sama sejewek, namanya mati, dan ini, dia mengatakan, oke kalau begitu, bolehlah, operasi mata saya, supaya saya tidak bisa dikatakan, jadi malam itu, sebelum dia dioperasi, Nunes, malam dikatakan diri, nah sosial, kecunya, orang yang mata hatinya, tutup, kalau ada pencerahan, yang datang dari, orang lain mengatakan, ada terang, Yesus mengasih kamu, kamu gila ya, lebih baik mata kamu, diputahkan saja, supaya sama dengan, supaya tidak berat, nah ceritanya bagaimana, Nunes waktu naik ke atas, ini Nunes ya, ini cerita official, dia lihat, ini bisa ada tanah longsur, ini tanah longsur, kalau meningkat, ini satu desa, semuanya bisa habis, dia teriak dari atas, lari, please, save yourself, tolong, cepat lari, orang-orang dia Nunes, sedang berhenti, lalu ceritanya berhenti di sana, tapi, cuman orang mengatakan, protes, super bagus dong, masak ceritanya begitu, lalu, sama pengarahnya ditambah begitu, sudah ada repasinya, ada repasinya, tapi ilustrasi yang saya berikan kepada saudara, Paulus berdoa, supaya mata hati kamu, itu diterangkan, doanya Paulus itu indah, doanya Paulus itu penting, supaya mata hati kamu, diterangkan, kalau mata hati tadi, diterangkan, apa yang terjadi, doa Paulus yang ketiga, mengerti, panggilannya, doa Paulus yang ketiga adalah, so you can understand, he's calling, yang terkandung, kamu mengerti, pengharapan apakah, yang terkandung, dalam panggilannya, kata berikutnya adalah, betapa kayanya, kemuliaan, bagi yang dituntukannya, bagi orang-orang, kudus, saudara, ini satu, doa yang sangat baik, dari orang, yang mengasih jemaat di Ephesus, kalau saya, sebagai, Allah Tuhan, saya, ini juga punya doa, Tuhan tolong, supaya jemaat saya, itu, hati mereka, terbuka, sehingga, mereka mengerti, pengharapan, apakah yang terkandung, dalam panggilan, yang Tuhan, kepada mereka, betapa kaya, kemuliaan, bagi yang dituntukannya, untuk orang-orang, kudus, very honorable, spiritual intentions, nah, kita dipanggil, keluar sosial, kita dipanggil keluar, menjadi satu gereja, Ecclesias, itu dipanggil keluar, Ecclesias di, dipanggil keluar, supaya kita membentuk, satu, grup, yang disebut, Holy Nations, ini ada kelompok, yang kudus ini, yang satu iman, satu baptisan, satu faith, satu Kristen, satu Kristus, satu Bapak, satu pengatuan, mata hati kita, diterangkan, supaya mengerti, betapa mulia, kuasa Tuhan, kejadian, kita masyarakat, 1822, ada seorang, di Jerman, yang namanya, Henry Smith, Henry Smith, waktu dia dilahirkan, dia, umur 6, 7 tahun itu, mulai, membaca poim, yang ditulis, poim namanya, bayangkan, itu Homer itu, 8, 8, sebelum Kristus, jadi, anak ini, sekarang, umur 7 tahun, membaca, satu puisi, yang ditulis, 8, sebelum Kristus, lahir, nah, poim ini, atau puisi ini, menceritakan, sebuah kota, yang namanya, Troy, di Roma, yang terbakar, begitu, sesudah, 2600, tahun, semua orang mengatakan, ini hanya, fiction, myth, legacy, kota Troy, tidak ada, tapi, Henry, percaya, bahwa Homer itu, berbicara, tentang sesuatu, yang, nyata, jadi, dia, dari Jerman, lari, ke, Troy, sekarang, di Turkey, untuk, menyelidiki, di mana, kota, yang Homer, sebutkan itu, dan, dia menemukan, waktu, 1873, menurut, cita di sini, he, uncovered, the ancient site, of Troy, wah, waktu, dia menemukan, dengan, group, excavation, dia, dapatkan, artifact, barang-barang, yang sudah, 2600, setahun, tidak, yang kita temukan, dia, bawa, barang-barangnya, ke Jerman, dia, mengatakan, ini, dari, kota, Troy, orang Jerman, berupa, tempat, wah, tiba-tiba, dia menjadi, penang, tiba-tiba, dia, menjadi, kaya, pemerintah, pergi, tidak, terlalu senang, karena, barang-barangnya, milik mereka, kan, itu, tapi, sekarang, sudah ada di Jerman, orang-orang, sudah jadi koleksi, yang sangat berharga, dia, menjadi kain, nah, saudara-saudara, kadang-kadang, kita tidak, menyadari, betapa, kayanya, kita, waktu kita, menerima, Yesus Kristus, sebagai, juri selamat kita, kita, menerima, Yesus, roh, ikmat, tinggal, di depan kita, dia, di depan kita, kita punya, kuasa, yang luar biasa, di dalam, pelayanan, di dalam, pengincinan, di dalam, ibadah, di dalam kehidupan, kita, tidak, sadar, oleh, sebab itu, Paulus, berdoa, supaya, mata, kehani kita, dicerikannya, supaya, kita, mengerti, betapa, kaya, luar biasa, yang, panggilan, yang diberikan, kepada kita, berdoa, Paulus, yang, ketiga, nah, berdoa, Paulus, yang, keempat, ada, yang, terakhir, dia, mengatakan, disini, ayat, 19, ini, hari, sebetulnya, dari kotak, Poy, dua, Paulus, yang, empat, memiliki, kuasa, yang, hebat, dalam kita, 19, dan, betapa, betapa, hebat, kuasanya, bagi kita, yang, bercaya, sesuai, dengan, kekuatan, kuasanya, oke, nah, saya, bacakan terus, ayat 20, tidak ada, disana, ayat 20, saya bacakan saja, yang dikerjakannya, dengan Christus, dengan membantukan dia, dari atas orang mati, saya ingat, kita, di, 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 Dari di, bukan, ini, di, 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 Datang Bayangkan saudara saya Saudara memiliki Kuasa Yang Tuhan berikan Dan kuasa yang Tuhan berikan itu sama dengan kuasa Yang membaikkan Yesus Dari antara orang Jadi yang kuasa diberikan Tuhan kepada kita Sama dengan kuasa yang membaikkan Yesus dari kemanjian Excellency Nah kenapa kita tidak Memakai kuasa ini Untuk menjadi Membuat kita hidup berkemenangan Karena kita ini holder Saudara tau itu holder Holder itu berarti Barang-barang yang Sampai di Di karat sel di mana-mana Itu dibawa ke rumah Sampai yang penting dan yang tidak penting Itu gak bisa bedakan Begitu Holder Nah kadang-kadang filosofi-filosofi dari luar Kita masuk ke dalam hati kita Pikiran kita Sampai yang penting Kuasa Tuhan Sudah melihat Tidak melihat Karena Hampir sama semua Ini barang-barang orang suka semua Sudah bisa tau mana yang baik Mana yang tidak baik Mana yang penting Mana yang tidak penting Sudah Learn Kuasa yang membangkikan Yesus Dari kematian Itu ada dari kita Nah saya akan cerita satu hal yang luar biasa Saya dan istri saya mengalami Foto ini Nah Kalau sudah melihat foto ini Istri saya tahu ini namanya Seorang namanya Eric Jean Sampai lihat foto ini Tahun 2013 Kira-kira Februari Maret waktu saya dapat Telefon dari satu orang Mengatakan Pastor Is it possible If you go to visit a child Karena dia memasuki Dia mematih Saya bilang Gimana memasuki Dia bilang di Uptown New York Oke Kalau begitu Kita pergi Jadi saya pergi disana Saya melihat Dari Eric Jean Yang 6 tahun waktu itu Wah Saya lihat disana Dia sedang pakai Itu Apa Alat nafas Sambil pegang Alat nafasnya Sambil berusaha bernafas Ada 2 suster perawat disana Yang berusaha Untuk kasih dia Traion yang baru Lukisan yang baru Itu menghibur dia Karena dia Mengatih Jadi saya mengatakan Kepada mamanya Untuk ada disana Saya bilang Kenapa Ini Eric Terus mamanya Mengatakan Musa Anak ini Dari kecil Sampai sekarang 6 tahun Sudah operasi 7 Sudah operasi apa Livernya sudah ganti Ininya sudah di operasi Ganti Wah Jadi dia mengatakan Di rumah sakit Sudah 4 tahun 4 tahun tinggal di rumah sakit Umur 6 Saya bilang Pantesan anak ini Sudah bisa Ngomong Bahasa Mandari Ngomongnya Ini Kristus Karena hidupnya di rumah sakit Tunggu sama dokter Sama nurse Gitu gini Wah saya bilang bagaimana Ini Dia bilang Saya ngomong sama Eric Eric Do you want to get that Christ Jesus loves you Anak kucing ini Sambil pegang Tarang nafasnya Sambil abu-abu Saya ngomong sama mamanya Saya minta ayam Mamanya tidak mau Tiba pisang Karena bukan Kristen Jadi mamanya kasih Tiga gelas Dingin Dingin lagi Bikin yang mau diminumkan Diminumkan ke dia Ini Air Samsung Begitu yang Bisa bikin jasin Jadi saya bilang Oke Ini santun saja Jadi sambil dia Pegangg ini Saya baptiskan dia Tidak terlalu senang Anak-anaknya Ternyata ayam Eric I baptize you I baptize you In the name of the Father The Son And of the Holy Spirit Nah selesai Dia baptis Dia tidak terlalu senang Masih berusaha Nampas Senang mati Dokternya datang Dokter datang Dia lihat saya Dia bilang Who are you I'm the pastor Okay That's fine We are going to use Another translator Karena ini masalah rahasia Kita tidak bisa pakai orang lain We are going to find a translator Lalu mamanya ngomong That's okay Bisa Suruh translate Jadi dokternya ngomong gini This child Can die Anytime Jadi saya ngomong sama mamanya Dokternya mengatakan Ini anaknya bisa Mati sebab waktu Mamanya bilang Saya tahu I understand Jadi nanti malam Kita coba Kalau terpaksa Masih susah nafas Kita masukkan Saluran penampasan Supaya paru-parunya Bisa lebih ada Oksigen Dan bisa Anytime Wah mamanya sedih Nangis Saya bilang Ya you namanya Ya you Kan sudah dilatihkan Dori dilatihkan Oke kita doa Nah selesai doa Mamanya nunggu ini Hari Jumat Tidak mati Hari sabtu Tidak mati Tapi malam itu Sama dokter Betul dikutukan Alat penampasan Supaya Paru-parunya Bisa ada Dibuatkan Semi koma Begitunya Supaya bisa Tenang Nantinya Hari Selasa Hari Senin malam Sementara Tidak mati Dia pulang tidur Hari Selasa Balik Anaknya sudah bangun Mamanya senang Telefon ke gereja Pas lagi telefon ke gereja Ngomong-ngomong Anak saya bangun Kota Haysi Singkual Atau Wohan Kaysi Kali Pasapuri Anaknya dengar Kota Mungkin Ada Anak-anak pas Nunjuk-nunjuk ke atas Terus mamanya Kok aneh sih Anak-anak saya Nunggu saya Nunjuk-nunjuk ke atas Lalu yang di tepon Di gereja Coba tanya Anak Diat Yesus Jadi Luku ini mamanya Dari Nijetoyesuma Hatoyesuma Diat Yesus Anggu-anggu Tanya Pakai baju putih Bukan Nah Bukan tanya Putih atau apa Ya Pan semuanya Pakai barang Pakai Pakai Warna apa Begitu Ketemu Lalu sambil ngomong Gak bisa ada suara Karena ada Pahai Berarti white Wah jadinya di gereja Itu ngomong Pastor Itu anaknya Yang ngasak mamanya Diat Yesus Yesus pake baju Yang berputih Wah Saya ngomong Sudah mamanya Oke Kita ke Pasang ke Lagi Sampai disana Lemes Anaknya lemes Disana Sudah Napasnya susah Saya Tanya Tanya Erick Kalau mau pergi Ikut Yesus ya Kalau lihat ada Terang Ikut Yesus Kalau lihat ada Juga Di Yesus Saya yang Ikut Yesus Ya Manganya Nangis Terus Turun ke Lantai Berikutnya Diterima Tunggu Kambil Duduk disana Nangis Nangis Doa Lantai Lantai Selasa Selasa Lalu Selasa Berikutnya Itu mulai Pasca Ada Baktisan Agung Sampai selasa Berikutnya Ada orang Yang jembatan Pastur Mau besok siapa Hari ini Sedang Anak itu Masih Tunggu Anaknya Kok Nggak ada Berita mati Kita yang Nunggu-nunggu Di atas Matinya Nggak ada Berita Nggak ada Berita Oke Kalau gitu Kita coba Berita Masa kita Mungkin Mamanya Terlalu sedih Nggak mau Kasih Pau kita Penghuburannya Dan sebagainya Kita masuk Masa kita Jadi Dalam 2 minuto Masa Kini sama 3 tahun Saya cari Anaknya Ini kemana Ini yang Pakai Selang Pakai botol Botol Tidur disana Setelah Mati Nggak Ketemu Saya tanya Sanak Suster Sanak Perawat Where is Eric Saya bingung Eric Yes In front of you Loh Ini kan lagi Makan chips Anak ini Saya lihat Dia Saya bingung Oh ya Ini Eric Jadi kita itu Bukan hanya Satu sendoran Ada 3-4 Orang itu Yang nyari Setengah mati Tiga Tunggu Lihat Anak Diciri Makan chips Dan lagi Ganti Papers Jadi Dia lihat Kita datang Ma Kena sesuai Kasih tau Pada mereka Saya Ganti Yesus Ganti Yesus Begitu Saya Ngomong Eric Wait Change First I want to Ask you Jadi Ganti Semuanya Sambil Makan chips Makan chips Terus makan Mamanya Seneng Ya bang Ini Ini Nolong Makan chips Terus Anaknya Nolong Hungry 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 Lamp Jadi Saya Kanya Eric Do you Really See Jesus Yes Makan Nolong Did he Touch My head Yang Ngomong Gini Did he Say Something To You You Nolong Better Wah Jelas Ngomong Wah Saya Pikiran Ini Miracle Ini Dekan Saya Anak Nolong Tahu Lihat Yesus Yesus Pegang Kepalanya Sambil Ngomong You Lung Better Begitu Wah Mamanya Seneng Saya Seneng Saya Lihat Terus Dia Saya Bingung Dia Juga Bingung Ini Perdana Lihat Bingung Saya Pulang Saya Cerita Sama Tim Yang Dekan Dekan Itu Hikmat Sudah Tiga Bulan Dia Keluar Di Paduan Suara Istri Saya Di Sana Aktif Lari Lari Setiap Kali Saya Ke 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 Sangking Semangat Lari Ikut Paduan Suara Kalau Ikut Paduan Suara Di Antara Semua Ananda Yang Nyanyi Saya Lihat Di Bawah Itu Wajahnya Suara Gayanya Dia Seperti I want To praise The Lord I just Want To praise The Lord Mamanya Ngasih Permain Kan Dia Dia Bagi ke Teman Teman Yang Semakan Dia Makan Oke Let's Pray Let's Pray Jadi Anak Umur 6 tahun Itu Mimpin Temannya Pray Dapat Permain Terima Kasih Sama Yesus Begitu Nah Dia Diberi Tuhan Kira Kira Dua Tahun Hidup Selama Dua Tahun Hidup Ini Mamanya Menjadi Kristen Neneknya Juga Menjadi Kristen Papanya Sementara Belum Tahun 2014 Saya dengan Istri saya Mendengar Anak ini Rasanya Mulai Ada Sekarang Tapi Total Beda Sikap Dan Iman Total Beda Nah Waktu saya Pergi Membesuk Dia Yang terakhir Sebelum Oh Bukan Membesuk Dia Di rumah Dia Itu Kita Lihat Rasanya Anak ini Sudah Tidak Lama Lagi Hidup Di New York Dokter Tim Dokter Ahli Dokter Semuanya Bingung Ini Anak Sakit Apa Begitu Operasi 78 Kali Yang Besar 78 Kali Lalu Sudah Memati Tidak Jani Mati Hidup Lagi Tes Darah Tes Otak Tes Semua Bingung Dikirim Dia Ke Houston MD Anderson Supaya MD Anderson Dapet Di Kesana Ngecek What Is Going On With This Boy Sekarang Menurut 8 Tahun Tidak Pernah Naik Salat Nah Dia tulis Surat Ke Saya Ini Derek Ini Tulis Surat Ke Saya Dia Maka Pastor If I Grew up I Will Be Like You Ter 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 Tidak Tidak Ter Ter Tidak 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 Lalu saya tunjukkan di youtube Ini loh pesawat Kalau naik Pertama Lihat pesawat lain Kamu mau ke Houston kan pergi ke sana Nah di Houston dua kali Waktu di Houston Kedua kalinya mau pulang Di termak itu terlaku Pesawatnya terlambat menunggu Sambil menunggu Dia lihat atas terus Seperti luar beli Namanya di Houston Ngomong dari Wah ayo sini kan semua Oh kandang Yesus Sambil duduk disana Menunggu pesawat terlambat Terus mamanya Saya melihat atas Yesus Saya melihat atas Yesus Umur dua tahun Bisa makan Saya melihat atas Yesus Lalu Saya ada catat disini Dua hari Sebelum Eric meninggal Di dunia Itu mamanya makan Kalau misalnya mau Datang lihat secepatnya Oke saya cek Saya mau lihat ke rumah sejati lagi Dua hari lagi Mamanya mengatakan Masa Mendingan lama lagi Masa Kalau itu saya cek Sayang Kamu ikut gak Terakhir ke rumah sejati Ikut ya Nah sampai disana Lihat mamanya disampingnya Sekarang sudah tidak seperti dulu lagi Mamanya tetap ada hati yang sedih Tapi imannya dia Kuat yang berkesan Nah ini berubah Lalu dia Dua hari Selama dua hari ini Kita tidak bisa tidur Mama sama anak Tidak bisa tidur Karena muntah Dara terus Mamanya Makan saya Tidak tahan Masa Setiap dia Muntah darah saya Menangis Kesengsaraan Anak saya Saya tidak tahan Masa Lalu anaknya Mengat nama Kenapa kok kamu Nangis Karena melihat kamu Menteri tanah Makanya mama nangis Oh bukan Saya tidak tahan Karena saya Keputu Yesus Ini hari yang Saya keputu Yesus Lalu mamanya tanya Akhir-akhir ini Tuhan Yesus Ngomong apa Sama kamu Kencung For me Ikut saja Nah setelah saya Keputu ke sana Saya dapat Keputia Yang 4-15 Keputia Di panggil Tuhan Di mana Di panggil Tuhan Keputu dipanggil Tuhan Funeralnya Saya yang Adakah Papanya datang Papanya disini Saya datang Saya berkutia Kalau kamu mau Anak Memilihat anak kamu lagi Kamu sepercaya Yesus Nah malam Sesudah funeral Terus semuanya selesai Mamanya masih Fantas sedih sekali Menangis Sambil cucu-cuci piring Tiba-tiba Suaminya datang Berkutu mamanya Dia mengatakan Ya Yud Kalau saya Keputu Yesus Saya nanti Jatuh Kamu Ipun Wah Kaget ya Ini suami saya bisa Mengatakan Biasanya gak pernah Selalu Blank saya Di tubuhnya Blank Kalau anak saya mati Itu karena kamu Ajar Jajah Jajah Wah Mamanya kalau dikasih Begitu Ancaman takut kan Anak saya mati Salah kamu Karena kamu Ajar Jajah Jajah Maksudnya Ada satu waktu Anak ini Tiba-tiba Ke gereja lagi Karena diancang Begini Bawa ke gereja lagi Kalau anak ini mati Selatan Tapi anaknya Tahan Tidak ke gereja Ma Ke gereja Ma Ajar saya ke gereja Bawa saya ke gereja Akhirnya mamanya Maksudnya Saya ikut anak dah Oke kamu maaf Saya ikut Hebat ya Anak umur 6-7 tahun Jadi evangelist Anak 6-7 tahun Ini mengalami Tuhan Menginjiri Kepada mamanya Anak-anak 7 tahun Menjadi Anak-anak Anak Tuhan Ini kemana-mana Mengatakan Yesus Cinta kamu Kenapa Roh hikmat Kuasa Tuhan Bukan hanya Untuk Junia ini Hikmat yang diberikan Kepada kita Kepada Tuhan Kepada kita Itu adalah Untuk Yang akan datang juga Jadi saudara Jangan pikirkan Untuk ini saja Tuhannya Saya mau hidup Kalau bisa 95 tahun Oh mama saya 92 tahun Ada jemaat saya Sudah 95 tahun Hanya begini saja Tuhan 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 Saya beri Nanti 4 tahun Good Tapi Saya akan Beri Anda Everlasting Pair Ini bagus Tapi itu Pair Itu Pair Kamu Mesti Mengarah Ke sana It's the Pair Mengapa Kita Melayani Karena Pair That's the best things Saya menunggu Yang terbaik Sebelum dia mati Ini dari komentar yang lucu Dia menangkap Ma Nanti Kalau saya sudah Pergi Punya anak lagi ya Nanti supaya anak ini Tidak berat kita Karena mungkin saya Tidak bisa lagi Kok bisa ya Saya pikir Anaknya umur 7 tahun 8 tahun Tau dia meninggal Pesan sama mamanya Mama Nanti punya anak lagi ya Supaya itu anak bisa Dikaskan Saya ingin Ngomong Saya pikir Anak ini Bisik dari mana Ada pencerahan Di hati dia Dan pengertian Itu dari mana Saya Sebelum saya Balik ke Texas Tahun 2015 Saya sedang Duduk di depan Di sini Seperti begini Menunggu kebaktian Mulai Ada orang yang Keput-keput saya Di belakang Semus Semus Saya lihat Oh mamanya Eric Semuanya Ada acara Ada apa Dia bilang Mama saya Mau bercaya Wah That's good That's wonderful Jadi neneknya Eric Mau bercaya Oke Nanti habis kebaktian Kita ketiga ya Berlutut Di depan Nah ini tradisinya mereka Mereka Kalau mau bercaya Yesus itu datang Kereja Minta pendeta Doakan Dan minta Menunggu Jadi kita Saya Mamanya dia Sama nenek Sebelum saya pulang ke Texas Berdoa Menjima Yesus Nah Setelah ini Saya tanya Dan memanya Papanya Eric bagaimana Belum Tapi punya anak Lagi Perempuan Perempuan Ceritanya bagaimana Saya tidak tahu Tapi saya ceritakan ini kepada saudara Saya pikir ini doa polus yang Relevance Memberi kepada kamu Rok, hukmat Dan wahyu Untuk mengenal dia dengan benar Yang kedua Matih mata hati kita Terpukat Yang ketiga Mengerti Panggilannya yang luar biasa Kekayaan Yang keempat Kekuatan Dan kuasa dia Ada di dalam Itu doa polus Dan mudah-mudahan Doa kita semua Di gereja kita Juga bisa Mengalami Seperti Begini Nah mari kita berdoa Tuhan saya bersyukur Untuk doa polus Yang diberikan Kepada gereja Di Ephesus Tapi kami Mau juga Doa polus Yang seperti ini Terjadi di gereja kami Tuhan beri kepada kami Hikmat Sehingga kami melihat Betapa luar biasanya Kuasa Tuhan Yang nyata Dan tolong kami Tuhan Supaya kami Tidak sia-sia kami Panggilan Tuhan Yang sempurna Ajak kami Supaya kami rendah hati Ajak kami Supaya kami Bisa mengalami Akan kuasa Tuhan Yang penuh Kemenangan Di dalam kelebatan kami Sebelum ini Semua Tuhan Kami mohon Supaya Tuhan Ampunikan Di dalam hati kami Terlalu banyak Kekotoran Kekotoran Terlalu banyak Junk Yang saya harusnya Kita buang semua Supaya ada tempat Yang legenda Untuk firman Tapi kami tidak ada Semuanya sudah penuh Dengan Masalah-masalah Dunia Kesibukan-kesibukan Dunia Harta dan Keindahan dunia Tidak ada tempat lagi Supaya Firman Bisa berjia Merasa Merasa kelasan Merasa Itu Tuhan kami Mau bantuan Ampunikan Ampunikan Dan tolong kami Supaya kami Berprioritas Mana yang penting Mana yang kurang penting Sehingga kami Bisa mengalami Anugerah Tuhan Yang sempurna Dan nyata Tuhan ini doa kami Yang sangat lemah Dan segera anak Bukat yang kami doakan Di dalam nama Yesus Christus Juru selamat kami Yang sempurna Amin Saya tahu masih ada Waktu Sayangnya Sebagaimana Kalau kita nyanyi Bisa nyanyi Waktu yang Jesus is My song Di buku ini ada Oh Sambil kita Menanti acara berikut Saudara bisa nyanyi Trust in me Pernah dengar kan Trust in me Is to live To die Is to end Oke saya jaringnya Saya jaringnya Saya bisa ke piano sana Bisa punjuk piano Bisa seru main Saya ajarkan lagi Saya bisa kita gini Ding Ding Yes Pernah dengar kan selamat menikmati 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 is 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 as Biasanya lupa Ini lucu bisa Bisa menikmati Besok ajarin Kita masih agak serta jam Jadi saya Saya lagi kepikir begini Kalau misalkan Bapak Ibu saya Kita setelah acara ini Adalah informal Yaitu bincang-bincang hal Jadi kalau Kita setuju Mungkin kita 15 menit Udah gitu kembali bagi Yang tertarik Kita ada bincang-bincang hal Kita akan bentuk Lingkah Seperti gitu ya Kita juga Semu ibu dulu Itu bisa bergabung Ya Saya juga mendapatkan bekas juga Daripada beliau Suamis di pasangan dan sungguh Jadi di pekat Di Di Lalu masalah Beliau Ibu Itu Ibu Yang Jadi kata-kata Lirik daripada Langkah lebih tinggi Itu dari Ibu Yang Jadi pasangan yang saling mengisi Sama-sama lain Betapa itu jadi satu Apatanya Contoh terhadap Besok katanya Saya nanti beliau janji Dengan jadinya sekarang Jadi Masih sekarang Iya Wah Bu silahkan Bu sekarang Berarti Bu join kesana Ada Gimana 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 Bisa Gimana Gimana Terima kasih. 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 Terima kasih.